Imbawan pendekar jilid 2. Tapi Ji Pwe Giok masih saja memandangnya dengan melongot, bahkan mata pun tidak berkedip. Kembali Luigi terkejut, serunya, hi, si cek ken, kenapa kau tidak bicara waktu ia merabahnya, tangan Pwe Giok ternyata kaku seperti kayu. Tangan Luigi sendiri pun juga dingin saking kagetnya, cepat ia menyusup ke dalam tungku, dilihatnya sekujur badan Pwe Giok sama kaku, mata melotot, jelas siatu tertutup orang. Waktu ia pandang ujung belakang tungku, entah sejak kapan di situ sudah tembus satu lubang ingin terasa meniup masih dari sana, Luigi mendapat ajaran ilmu Tiam Hoat dari Hang Seng Sian Seng maka segala kung fu menutup dari berbagai aliran dan golongan di dunia persilatan sedikit banyak dipahaminya. Segera ia menepuk hiatu Pwe Giok yang tertutup sehingga terbuka lalu bertanya, si cek, apakah yang terjadi, masa ada orang datang ke sini Pwe Giok termenung sejenak, lalu mengembus napas panjang, ucapnya kemudian, betul, ada orang datang kemari, tapi aku sendiri tidak tahu jelas yang datang ini sesungguhnya manusia atau setan, Kiranya tadi baru saja Pwe Giok bermaksud keluar menyusul Luigi, tiba-tiba sebuah tangan terjulur dari belakang tanpa suara dan menutup hiat conia, tangan itu terjulur melalui lubang ini seru Luigi terkejut. Betul, jawab Pwe Giok. Jadi dia membuat lubang tepat di belakang si cek, tapi sama sekali si cek tidak mendengar suatu suara Luigi menegas pula. Ya, apapun tidak ku dengar, batu yang khusus digunakan membuat tungku ini memang sangat kuat dan keras, tapi berada di tangan orang ini telah berubah menjadi empuk seperti tahu, tutur Pwe Giok dengan gegetun. Membayangkan betapa hebat tenaga orang, Luigi merasa ngeri juga, tanyanya kemudian, lalu bagaimana lalu ku rasakan ada seseorang menerobos masuk ke sini melalui lubang ini. Tapi lubang ini hanya sebesar mangkuk, kira bagaimana dia mampu menerobos masuk dengan sendirinya ilmu yang digunakannya adalah siokutkeng. Siokutkeng atau ilmu mengerutkan tulang bukan suatu kungfu yang luar biasa, tapi kalau tara siokutkengnya sudah mampu membuat tubuhnya mengerut sehingga mampu menerobos lubang kecil ini, maka ilmu mengerutnya boleh dikatakan luar biasa. Luigi termenung sejenak, katanya kemudian, dan kemudian dia lantas menirukan kerbicara Tian Chia Chiang tadi Pwe Giok mengiakkan. Bagaimana bentuk orang itu, tentunya si cek melihatnya tanya Luigi. Tapi Pwe Giok menggeleng, jawabnya dengan menyesal, tidak, aku tidak melihatnya Luigi terbelalap. Heran, dia berada di sini dan si cek tidak melihatnya, apakah dia mahir ilmu menghilang hakikatnya aku tidak mampu berpaling untuk memandangnya, aku cuma merasakan dia menerobos masuk lalu merosot keluar lagi dengan cepat. Menerobos masuk dan memberosot keluar lagi, memangnya dia seekor ikan ujar Luigi dengan geli. Bicara sejujurnya, biarpun ikan dalam air juga tidak segesit dia, tutur Pwe Giok dengan gegetun. Tubuh orang ini hakikatnya seperti segumpal asap belaka, siapapun jangan harap dapat merabahnya, Luigi berkerut kening, ucapnya, Dari nada ucapan Tian Chia Sing tadi, agaknya orang ini datang dari HW Sengkok, mengapa tidak pernah ku dengar nama tempat HW Sengkok? Juga Sacek tidak pernah bercerita kepadaku. Kalau Tian Chia Sing tidak takut kepada Sacek, mengapa ketakutan setengah mati terhadap orang ini? Selain itu, tadi Ji Hang Ho telah memberi isyarat tangan kepada Tian Chia Sing, apakah tokoh yang dimaksudkan ialah orang yang suka menirukan bicara orang ini air muka Pwe Giok tanpa berubah? Ia tidak mendengar pertanyaan Luigi, tapi bergumam sendiri, HW Sengkok, HW Sengkok, sesungguhnya di manakah letak HW Sengkok ini? Luigi tertawa, katanya, saya umpamaku tahu di mana letak HW Sengkok itu juga aku tidak mau ke sana, paling baik kalau selama hidupku ini jangan bertemu lagi dengan orang dari HW Sengkok itu. Pikir saja, bila mana ada orang siang dan malam selalu mengintil di belakangku, apapun yang ku katakan selalu ditirukannya, Andaikan tidak mati kaku saking gemasnya tentu juga akan gila, sungguh ia tidak berani membayangkan lebih jauh, bila teringat di dunia ini ada orang demikian, seketika itu merinding seperti lehernya dililit oleh seekor ular. Pada saat itulah, mendadak di luar sana berkumandang suara orang merintih. Sambil mengenggam tangan TWE Giok, Luigi mengintai keluar. Dilihatnya seorang dengan muka berlumuran darah sedang berdiri sempoyongan di tengah puing sana. Tampak tubuhnya mengejang, kedua tangan mendekat muka, apabila bukan cambang bautnya yang memenuhi wajahnya, mungkin tiada orang yang mengenal lagi. Diam-diam Luigi menghela nafas lega, bisiknya kepada PWE Giok, si Hiang Berwok, dia belum lagi mati, selagi PWE Giok bermaksud keluar untuk memeriksa keadaan Hiang Berwok itu, tiba-tiba dilihatnya sinar mata orang gemeredep sambil celingukan kian kemari, sikapnya sangat misterius seperti khawatir kepergok orang lain. Tak kala mana tiada bayangan seorang pun di sekitar itu, Litohtin yang tadinya jaya dan makmur kini telah berubah menjadi kota kuburan. Mendadak Hiang Berwok tertawa terkekeh-kekeh, padahal hidung dan kupingnya sudah terpotong, tapi ia masih sanggup tertawa. Hal ini sungguh mengejutkan. Mendingan kalau dia tidak tertawa, lantaran tertawa, maka lukanya pecah lagi, darah mengalir pula, namun sedikitpun dia tidak merasakan sakit, dia merasa terus tertawa tiada hentinya. Suara tertawanya kedengaran seram, tampangnya lebih mirip setan. Tambah kencang Luigi menggenggam tangan PWE Giyok. Terdengar si berwok lagi terkekeh-kekeh pula dan berseru, Jihanho, wahai Jihanho, biarpun kau lebih lihai daripada siapapun juga, tapi kau tetap sia-sia belaka dan yang makan nangkanya adalah aku si berwok, sembari bicara ia terus melompat ke dalam kubangan. Luigi terkejut dan bergirang, katanya dengan suara tertahan, Hi, kiranya barang itu sudah ditemukan olehnya, cuma dia menyadari, sekalipun barang itu diserahkan juga jiwanya tetap akan emblas, maka diang diam ia menyembunyikan barang temuannya. Di dalam kubangan itu tentu penuh batu dan tanah liat, asalkan ditanam begitu saja pasti tidak terlihat orang, meter PWE Giyok juga terbeliak. Didengarnya suara tertawa latah si berwok berkumandang dari kubangan sana. Cepat PWE Giyok dan Luigi menerobos keluar dari tempat sembunyinya dan merunduk ke tepi kubangan. Tampak seperti anak kecil saja si berwok berduduk di dalam kubangan yang penuh lumpur itu, tubuhnya basah kuyuk. Kedua tangannya merangkul rat-rat sebuah peti besi kecil dan sedang berteriak gembira tertawa, ini milikku, ini punyaku, kini tibalah saatnya si berwok melintang di dunia ini, HMM, tidaklah terlalu cepat kau bergirang jengek Luigi mendadak. Serentak yang berwok melompat bangun seperti kerbau gila, tapi ketika diketahuinya yang berdiri di atas adalah pemuda yang pernah mengalahkan locinjin itu, seketika ia menjadi lemas dan lesu, peti besi itu dirangkulnya semakin erat, serunya dengan suara gemetar, K, kalian mau apa kami pun tidak mau apa-apa, kata Luigi hanya ingin meminta kembali peti itu, dengan kebuatan si berwok berusaha menyembunyikan peti ke belakang, lalu menjawab dengan terkekeh peti apa maksudmu. Mana ada peti, melihat kelakuan orang, Luigi merasa geli dan juga kesehan, ia menggeleng, katanya dengan menyesal, tidak ada gunanya biarpun kau sembunyikan juga tiada gunanya, kembali si berwok melonjak dan meraung besar, sekalipun peti ini berada padaku, lalu mawapa. Peti ini milikku, ku dapatkan dengan imbalan sebuah hidung dan kedua kupingku. Barang siapa ingin merampasnya dariku harus penggal dulu kepalaku, apakah kau ingin kepalamu dipegal? Itu kan bukan pekerjaan sulit kata Luigi dengan tertawa. Si berwok memandangnya dengan mata mendelik, teriaknya dengan suara parau, kau, kau, mendadak tubuhnya mengejang pula, belum lanjut ucapannya lantas loboh terkulai. Luigi melompat turun dan memeriksa napasnya, katanya kemudian sambil menggeleng, sudah mati, orang ini sudah mati, sungguh tak disangka di dunia ini ada orang yang mati gemas begini. Jika seorang lagi kegirangan, lalu mendadak lenyaplah segala harapan, ku kira siapapun takkan tahan oleh pukulan berat ini, apalagi lukanya memang cukup parah, ujar PWE Giok dengan menyesal. Ini kan tidak dapat menyalahkan aku, kata Luigi. Betapapun barang ini kan tidak dapat ku berikan kepadanya, betul, bukan salahmu, tapi dia yang terlalu tamat, ucap PWE Giok. Meski sudah mati, tapi kedua tangan yang berwok masih tetap memeluk peti besi itu sekuatnya, untuk melepaskannya Luigi memerlukan mencongkelnya dengan cangkul. Ingin ku lihat sesungguhnya apa isi peti ini, mengapa orang-orang relamati demi mendapatkannya, gumam anak darah itu isi peti itu ternyata bukan sesuatu benda mestika segala, melainkan cuma sepotong belahan bambu dan satu buku jurnal, yaitu buku yang biasa terdapat pada dagang. Belahan bambu hanya sepotong sebesar telapak tangan, di atasnya terukir sebuah karung, ukirannya sangat jelek, dipandang dari sudut manapun juga tiada dapat tanda berharga sepotong bambu ini. Buku jurnal itu pun buku dagang yang sangat umum, sama seperti buku jurnal yang biasa digunakan catatan sesuatu perusahaan dagang, malahan buku ini masih pulos, tiada satu huruf apapun. PWE Giok dan Luigi sama melongot, sungguh tak pernah terpikir oleh mereka bahwa barang yang diperebutkan orang dengan mati-matian ini tidak lebih cuma dua macam benda yang tak berharga sama sekali. Sejenak Luigi termenung, katanya kemudian, untuk dua macam benda ini Ji Hang Ho tidak sayang membakar sebuah kota, bahkan tidak sedikit orang yang rela mengorbankan jiwanya, huh, persetan benar segera ya buang dua macam barang itu ke tanah, bahkan hendak disepaknya dengan kaki. Tapi PWE Giok keburu mencegahnya, dipungutnya kedua benda itu, katanya, apapun juga kedua barang ini diperoleh secara tidak mudah, bolehkah simpan saja sebagai tanda kenang-kenangan, mengenang siapa? Mengenangkan si berwok ini tukas Luigi dengan tertawa getir, tahu begini, biarkan saja peti ini dibawa pergi oleh dia. Menurut pendapatku, ibumu pasti takkan menyembunyikan dua macam benda yang tak berharga secara prihatin dengan rahasia begini, bisa jadi nilai benda ini sekarang belum kita ketahui, tapi kalau cuma satu buku catatan yang kosong begini, berapa harganya terpaksa PWE Giok hanya menyengir saja, sebab ia sendiri tidak dapat menjawabnya. Dengan tertawa Luigi berkata pula, bila si Cek merasa sayang untuk membuangnya, bolehlahkah simpan saja buat dirimu sendiri, aku tidak ingin menyimpan satu buku rongsokan begitu, untuk apa anak perempuan menyimpan barang demikian, kan terlalu tolol tapi dipandang bagaimanapun kau tidak mirip seorang tolol, ujar PWE Giok dengan tertawa. Ia benar-benar menyimpan barang tak berharga itu ke dalam bajunya. Lalu mayat yang bergelimpangan di situ diceburkannya ke dalam kubangan dan diuruk dengan tanah galian tadi. Luigi menghela nafas, ucapnya dengan tersenyum, hati si Cek memang sangat baik, entah anak perempuan mana yang beruntung akan menjadi istri si Cek, PWE Giok ingin tertawa, tapi tak dapat, sebab lantas teringat olehnya akan Lim Tai Ih, teringat juga kepada Kim Yan Chu. Tanpa terasa ia menghela nafas panjang, ucapnya dengan rawan, ku kira siapapun juga sebaiknya jangan berkumpul bersamaku, sebab baginya hanya akan mengalami kesialan belaka. Luigi berkedip-kedip, tanyanya kemudian, dengan ucapanmu ini apakah si Cek hendak menyatakan takkan membawa serta diriku, tanpa menunggu jawaban PWE Giok, dengan menunduk ia berkata lagi, meski aku sudah sebatang kara dan tiada tempat tujuan, tapi kalau si Cek merasa keberatan membawa serta diriku, tentu aku pun tidak berani memaksa kehendak si Cek, PWE Giok menepuk bahu anak darah itu, katanya dengan tertawa, ai, nona cilik jangan berpikir yang bukan-bukan. Umpama betul si Cek tidak ingin membawa serta dirimu, setelah mendengar ucapanmu ini, mau tak mau si Cek harus berubah pikiran, maka tertawalah Luigi sambil menengadah, katanya, jika demikian, sekarang kita akan pergi kemana? Padahal PWE Giok sendiri tidak tahu harus pergi kemana, sebab ia sendiri pun tidak mempunyai rumah lagi. Setelah berpikir sejenak barulah ia berkata seperti bergumam sendiri, entah orang Tong Kehceng sekarang sudah mengetahui lenyapnya Tong Busiang atau tidak, dan entah Kim Nyancu sekarang apakah masih berada di sana, apakah si Cek bermaksud pergi ke Tong Kehceng? tanya Luigi. Ya, boleh juga ke sana, kata PWE Giok. Bagus sekali, Luigi berkeplok senang, memang sudah lama ku dengar Tong Kehceng adalah tempat yang menarik, pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suara ribut orang banyak dari kejauhan sana, terdengar pula suara tangis anak kecil dan orang perempuan. Agaknya Ji Hang Ho sudah melepas pulang penduduk Li Tohtin ini. Cepat Luigi menarik tangan PWE Giok dan diajak berlari pergi dengan jalan memutar. Setiba di luar kota, Hawa terasa nyaman dan segar, tiada berbau wangirnya darah dan hangusnya puing, hanya suara tangisan penduduk Li Tohtin sayut-sayut masih terdengar. Si Cek, tiba-tiba Luigi bertanya, kau kira Ji Hang Ho benar-benar akan mengganti rugi kepada penduduk Li Tohtin atau tidak? Orang ini sedang berusaha mencari nama dan menegahkan Wibawa, sudah tentu dia tidak mau kehilangan kepercayaan para pendukungnya, kata PWE Giok. Akan tetapi penderitaan batin mereka apakah dapat diberi ganti rugi ujar Luigi? Seseorang kalau rumahnya sudah terbakar, biarpun diberi ganti sebuah rumah baru juga rasa derita itu sukar dihilangkan, tapi luka betapa dalamnya tentu akan sembuh, betapa berat penderitaan seseorang, lama-lama tentu juga akan terlupakan, hanya kenangan yang mengembirakan saja yang tetap hidup abadi, lantaran inilah maka manusia dapat hidup terus, betul juga, seorang kalau tidak dapat melupakan penderitaan di masa lempau, tentu hidupnya tidak ada artinya lagi, sementara itu Seng Surya sudah terbit, tertumbuhan di musim rontok sudah mulai layu, namun padi di sawah sepanjang tepi jalan justru menguning dengan suburnya, bumi raya ini penuh diliputi geirah hidup. Memang, bau harum bunga apa di dunia ini yang bisa lebih harum daripada padi yang menguning di sawah? Luigi menarik nafas dalam-dalam, katanya dengan tertawa, apapun juga aku masih tetap hidup dan akan tetap hidup, aku masih muda, dunia seluas ini, kemanapun aku dapat pergi, apa yang mesti kuresahkan dia pentang kedua tangannya dan berlari ke depan menyongsong sembilir angin sejuk. Melihat senyus si nona yang cerah, hati PWE giyok tanpa terasa ikut lapang. Pada saat itulah tiba-tiba dari tengah sawah sana berkumandang suara orang, merintih seorang mengeluh dengan terputus-putus, ai, orang muda tidak, tidak seharusnya putus asah, hanya nenek semacam, semacam diriku saja, kere bicaranya seperti sangat susah payah, sampai di sini ia terus terbatuk-batuk dengan keras sehingga tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Mendengar suara itu, PWE giyok dan Luigi terkejut. Cepat Luigi berlari bal, dan memegang tangan PWE giyok, lalu melotot ke arah suara di tengah sawah tadi sambil menegur, apakah kau oh lolo orang itu memang benar oh lolo, dia terbatuk-batuk lagi sejenak, habis itu baru, menjawab dengan nafas megap-megap, betul memang diriku oh, si Oya dan si Oya yang berhati baik, sudilah memberi semangkuk air bagi nenek yang sudah sekarat ini, berjalan saja aku tidak sanggup lagi. Luigi mengering, tiba-tiba ia terbawa dan berseru, hah, kau resep tua ini kau kira kami dapat kau tipu oh, nona yang baik, sekali ini sungguh-sungguh kumohon, kumohon dengan sangat, pinta oh lolo dengan suara gemetar. Mulutku hampir pecah saking, saking keringnya, ai, terlalu panas sinar matahari ini, segera Luigi menarik tangan PWE Giok, katanya, si Cek marilah kita pergi, jangan guberis nenek setan ini, barang siapa menghiraukan dia tentu akan celaka sendiri, mendadak oh lolo menongol dari balik padi yang menguning itu lantas dengan wajahnya yang berlepotan darah, tapi segera ia roboh lagi sambil berseru dengan suara parau, Jikongcu, ku tahu engkau orang yang baik hatiku mohon sedila kau beri sedikit air padaku, matipun aku akan berterima kasih padamu, tanpa bicara PWE Giok melepaskan tangan Luigi, lalu berlari pergi. Luigi menghela nafas, ucapnya, dengarkan, nenek celaka, si Cek sudah pergi mengambil air bagimu, sebab dia memang orang yang baik hati. Tapi kalau kau berdusa padanya, tentu akan kupotong lidahmu supaya selanjutnya kau tak bisa membohongi orang lagi, sembari bicara ia terus melompat ke tengah sawah. Maka terlihatlah oh lolo meringkuk di semak menjadi seperti seekor anjing yang terluka, tubuhnya penuh lumpur, bibirnya memang tampak kering hingga pecah. Melihat Luigi, nenek itu seperti mau tersenyum, tapi baru saja bibirnya bergerak, seketika ia meringis kesakitan, sambil mendekap kepalanya ia terbatuk-batuk lagi setian lamanya lalu berkata dengan suara gemetar, Nona yang baik, tidakkah kau lihat nenek sudah hampir mati? Untuk apa kutipu orang lagi? Luigi tidak mengira nenek celaka ini akan berubah menjadi begini, ia melongo sejenak, katanya kemudian sambil menggeleng, bila mana kau tahu akan berakhir dengan begini, mungkin kau takkan menipu orang, ini memang akibat perbuatanku sendiri, aku pun tidak menyesali orang lain, urcapoh lolo dengan pedih, tapi kalau bukan usiaku sudah lanjut, biarpun terluka lebih parah juga takkan berubah sepayah ini, Luigi tahu keadaan nenek ini bukan cuma akibat luka luar saja, yang gawat adalah karena hampir sebagian besar tenaga dalamnya telah disedot oleh Hao Sem Sian Seng, karena kehilangan tenaga terlalu banyak, ditambah lagi sekarang banyak mengeluarkan darah, biarpun usia jauh lebih muda juga tak tahan. Padahal usianya sudah selanjut ini, tampaknya tiada seorang sana kadang, apabila dia mati di sini mungkin mayat pun tidak terkubur. Tanpa terasa Luigi menjadi rada kasihan padanya. Sampai sekian lama PWE Giok belum lagi kembali, Luigi menjadi khawatir, barulah ia melongo ke arah sana sambil menggerundel, tentu banyak juga orang lain yang berlalu di sini, saya umpama kau hampir mati kehasan, kenapa tidak kau minta bantuan orang lain, tapi justru kami yang kau temukan hal ini, bisa jadi lantaran nenek terlalu berbuat dosa sehingga terhadap siapapun tidak percaya lagi, kata Oh Lolo dengan gegetun. Jika demikian, kenapa kau percaya pada si cekutannya Luigi? Di dunia ini memang ada semacam lelaki yang dapat dipercaya oleh setiap perempuan yang baru sekali melihatnya, ucap Oh Loro. Dan dia adalah lelaki yang demikian ini. Biarpun nenek sudah hompong tapi kan masih tetap perempuan Luigi tertawa cerah, katanya, apapun juga pandanganmu dalam hal ini tampaknya memang tidak salah, Oh Lolo terengah-engah sejenak, tiba-tiba ia berkata pula, dan mengapa kau panggil dia si cek? Padahal usianya kan selisih tidak banyak dengan kau Luigi tidak menjawab, ia potol sebatang padi dan dibuat mainan. Oh Lolo meliriknya sekejap, lalu berkata pula, jika aku seusia kau dan ketemu lelaki semacam dia, pasti takkan ku lepaskan dia, dengan care apapun juga akanku jadi istrinya dan tidak nanti ku panggil dia si cek, apakah kau merasa aku sudah boleh menjadi istri orang Luigi tertawa pula? Kenapa tidak jawab Oh Lolo? Ada orang seusiamu ini malahan sudah menjadi ibu, Luigi menunduk termangu-mangu memandangi padi yang dipegangnya. Seng Surya menyinari wajahnya gemerdap sinar matanya, mukanya yang kemerah-merahan juga mencorong, tampaknya dia bukan lagi seorang darah. Anak yang tumbuh di tengah penderitaan seringkali memang jauh lebih cepat dewasa daripada anak lain. Tiba-tiba Luigi merasa nenek kriot ini tidak terlalu menjemukan lagi. Dia tidak melihat bahwa demi mengucapkan kata-kata tadi, bukan saja mulut Oh Lolo yang kering semakin kering. Darah pun mengucur dari lukanya. Nenek yang sudah tua bangka ini sudah tentu tahu kata-kata apa yang paling disuka oleh nona cilik yang baru mulai akil balik, yaitu bila mana orang bilang dia sudah dewasa, hal ini akan membuatnya sangat senang. Tapi sebab apakah nenek yang keji ini berusaha membuat senang hati Luigi? akhirnya J.P.W.E. Giok muncul kembali dengan membawa sebuah bumbung bambu yang penuh berisi air. Dahinya kelihatan berkeringat, nyata air ini diperolehnya secara tidak mudah. Oh Lolo tampak kegirangan, katanya, terima kasih, terima kasih, sejak mula nenek memang sudah tahu engkau ini seorang yang berhati mulia, P.W.E. Giok tidak berucap apapun, ia hanya menaruh bumbung berisi air itu di depannya. Oh Lolo merontah bangun dan bermaksud memegangnya, tapi tangannya tampak gemetar sehingga tidak kuat mengangkatnya. Hati-hati di laman air itu tumpah, tiada orang yang mau mengambilkan lagi bagimu, kata Luigi. Ku tahu, ku tahu, kata Oh Lolo dengan menggeh-menggeh. Belum habis ucapannya, mendadak bumbung itu jatuh dari pegangannya. Untung Luigi cukup cekatan dan sempat meraihnya, kalau tidak air di dalam bumbung pasti tumpah. Sudah ku katakan supaya hati-hati, apakah tidak kau dengar oma Luigi? Ai, sungguh tidak tersangka nenek akan berubah setidak becus begini, ucap Oh Lolo dengan suara gemetar, tampaknya aku memang sudah, sudah akan masuk liang kubur, bicara punya bicara, bisa juga dia mengucurkan air mata. Luigi menggeleng dan menghela nafas, ia berjongkok dan menyodorkan ujung bambu kemulu Toh Lolo. Seketika sosok itu memegang bumbung seperti bayi yang menetek, air itu terus diminumnya dengan bernapsu. Melihat kelakuan orang, Luigi tertawa geli dan berketa, si cek, coba kau lihat, belum habis ucapannya mendadaknya urung tertawa dan melompat mundur, si sair di dalam bumbung tertumpah di atas badah Oh Lolo. Hi, kenapakah seru PWE Giyok terkejut? Merah pada mair muka Luigi saking gemasnya, teriaknya sambil mengentak-entakan kakinya, tua, tua bangka ini sungguh bukan manusia sejak mula PWE Giyok sudah khawatir kalau Oh Lolo akan main gila, maka senantiasa ia mengawasi gerak-geriknya. Tapi nenek itu tidak kelihatan berbuat sesuatu, maka PWE Giyok tidak jadi heran dan kejut, bentaknya dengan gusar, kau main gila apalagi Oh Lolo dengan lagak seperti menyesal, ai, barangkali kuku nenek terlalu panjang tanpa sengaja telah melukai tangan Nonacu, cepat PWE Giyok melompat maju dan memeriksa tangan Luigi, dilihatnya punggung tangan anak darah yang putih bersih itu betul ada bekas goresan kuku. Kukunya beracun tanya PWE Giyok dengan khawatir. Ehem, Luigi mengangguk. Apakah berbahaya tanya PWE Giyok pula? Kalau kemakan racun ini tentu tidak menjadi soal, tutur Luigi. Tapi sekarang dia melukai kulit dagingku, racun merembes masuk melalui darah, mungkin, mungkin, PWE Giyok mengembus nafas panjang-panjang ia berpaling menghadapi Oh Lolo dan bertanya sekata demi sekata, sesungguhnya apa kehendakmu dengan suara gemetar Oh Lolo menjawab, sungguh nenek tidak, tidak sengaja, nenek memang pantas mampus, sungguh aku berdosa kepada kalian, boleh, boleh kongcu bunuh, bunuh saja diriku, kau tahu tidak nanti ku bunuh kau, kata PWE Giyok. Mendadak Oh Lolo tertawa terkekeh-kekeh, nada bicaranya seketika berubah, katanya, dengan sendirinya ku tahu kau tidak berani membunuhku. Toh sebelah kaki nenek sudah melangkah ke liang kubur, sedangkan hari depan nona cilik ini masih panjang, jika jiwanya digunakan menukar jiwaku tentu saja tidak klop, kira bagaimana baru kau akan menyerahkan obat penawar, nyatanya PWE Giyok. Inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi nenek, mana bisa ku simpan obat penawar dalam bajuku, tutur Oh Lolo dengan adem ayem. Jika dalam jam tidak diberi obat penawar, jiwa si nona cilik yang berharga ini akan emblas, dimanakah simpan obat penawar nyatanya PWE Giyok sambil mengusap keringat di jidatnya. Bila kau menuruti setiap perkataan nenek, dengan sendirinya akan ku berikan obat penawarnya, ujar Oh Lolo dengan tertawa. Mendadak Luigi berteriak. Si cek, jangan mau diperas oleh tua bangka ini, ku, mendadak ia melolos sebilah pisau kecil dari pinggangnya terus menebas ke pergelangan tangan sendiri. Cepat PWE Giyok memegang tangan si nona, serunya kaget, hi, apa yang hendak kau lakukan mumpung racun belum menjalar ke atas, biarlah kukutungi tanganku ini dan aku pun takkan mati, kata Luigi. Ai, anak bodoh, kata PWE Giyok. Jika dia sudah mau memberikan obat penawarnya, buat apa, buat apa kau, bahwa anak perempuan sekecil ini ternyata biasa berpikir secepat dan berbuat tegas dan nekat, sungguh hal ini sangat mengharukan hatinya, seketika kerongkongannya seperti tersumbat dan tidak sanggup bicara lagi. Luigi lantas mengucurkan air mata, ucapnya dengan menunduk, saya umpama dia mau memberikan obat penawarnya, tapi aku tidak sampai hati membiarkan si cek di bawah ancamannya. Biarpun tanganku buntungkan tidak jadi soal PWE Giyok menoleh ke arah lain, katanya dengan tertawa, demi membela si cek kau tidak sayang membuntungi tangan sendiri, sekalipun si cek mengalami sedikit kesusahan bagimu kan juga tidak apa-apa mendadak oh lolo berkeplok dan terkekeh-kekeh, hehehe, sungguh yang perempuan setia dan yang lelaki mulia. Tampaknya sanpek, dan eng tai paling-paling juga cuma begini saja. Pak I, sudah berpuluh tahun nenek tidak pernah lagi menyaksikan adegan mesra yang menarik ini, muka Luigi menjadi merah, dan peratnya sambil menghentakan kaki, kau, kau tidak boleh sembarangan mencerca si cek, hahaha, meski di mulut kau maki diriku, tapi di dalam hati tentu kau sangat senang, seru oh lolo sambil bergelak. Kalau tadi nenek tidak bilang kalian adalah pasangan yang setimpal sehingga kau lupa daratan, manakah setan cilik ini dapat kutipu, si cek, jangan kau percaya ocehannya, seru Luigi sambil menangis dan mendekap dalam rangkulan PWE Giyok. PWE Giyok bergehem, tanyanya dengan menarik muka, sesungguhnya di manakah simpan obat penawarnya nenek kan juga punya rumah, jawab oh lolo. Jika dalam waktu tiga hari tiga malam kau sanggup mengantar pulang nenek, tentu jiwa anak darah ini dapat diselamatkan, di mana letak rumahmu tanya PWE Giyok. Pendek kata, lekas kau sewa sebuah kereta kuda dan lekas kita berangkat menuju ke timur siang dan malam tanpa berhenti, dengan demikian mungkin masih keburu. Setiba di tempat tujuan tentu akan ku beritahukan padamu, sesudah merada di dalam kereta yang disediakan, oh lolo serupa orang sekarat lagi, matanya terpejam dan napasnya megap-megap, mulut pun tampak berbusa. Luigi melototinya dengan gemas, katanya, rupanya kau sengaja semiunyi di tengah sawah untuk menjebak kami, sebenarnya tiada maksudku yang demikian, jawab oh lolo dengan tertawa, tapi kalau ada daging disodorkan ke mulut, masa nenek tidak mencaploknya Luigi melototinya sejenak pula, akhirnya ia tertawa dan berkata, karena perlakuanmu kepadaku ini, pada suatu hari akhirnya kau pasti akan menyesal, bila mana dia berbicara dengan garang terhadap orang macam oh lolo ini, mungkin takkan berguna sama sekali, sebab ucapan kasar demikian sudah terlalu biasa bagi oh lolo, sudah. Bosan didengarnya dari setiap korbannya. Akan tetapi sekarang Luigi berucap dengan tertawa manis, hal ini berbalik menimbulkan rasa ngeri bagi oh lolo, terpaksa ia menjawab, sesungguhnya tidak pantas kau dendam padaku, tapi harus berterima kasih padaku, berterima kasih padamu Luigi menegas. Ya, jika tiada perbuatanku ini, dari mana kau tahu dia sedemikian memperhatikan dirimu ujar oh lolo dengan tertawa sambil melirik PWE Giyok. PWE Giyok lantas terbatuk-batuk lagi, tiba-tiba ia menyela, apakah kau dan Ji, Ji Hang Ho itu memang benar ada permusuhan oh lolo tidak menjawabnya, ia terbelalak, lalu balas bertanya, kau sendiri juga si Ji, logatmu juga seperti orang Kang Soh atau Ciat Kang, apakah antara kau dengan dia ada hubungannya pedih hati PWE Giyok? Serunya, mana aku bisa mempunyai hubungan dengan dia jika demikian bolehlah ku beritahukan padamu, bila Ji Hang Ho ini bukan seorang pelupa, tentu dia telah berganti orang, bisa jadi Ji Hang Ho yang sekarang ini adalah palsu, darah sekujur badan PWE Giyok serasa bergolak. Justru kata-kata inilah yang setiap saat ingin diteriakannya tanpa menghiraukan apa akibatnya. Tak tersangka sekarang kata-kata tersebut tercetus dari mulut oh lolo. Dia mengepal kedua tangannya dengan kencang sehingga kuku menyocok telapak tangan sendiri, sekuatnya ia menahan emosinya yang bergolak. Katanya kemudian dengan hambar, masa dia memasuk? Mana keteranganmu ini bisa dipercaya? Aku pun tahu ucapanku ini takkan dipercaya orang, ujaroh lolo. Tapi apa yang kukatakan ini adalah sungguh-sungguh, bukan bualan, oh lolo. Apa betul PWE Giyok menegas? Tahun yang lalu aku benar-benar pernah bertemu satu kali dengan Ji Hang Ho, tapi dia tidak berbuat sesuatu yang tidak baik padaku, sebaliknya dia malah telah menyelamatkan jiwaku, menyelah, menyelamatkan jiwamunya, waktu dia menolong aku mungkin dia tidak tahu siapa diriku. Tapi ketika diketahuinya aku inilah oh lolo, tampaknya dia juga tidak menyesal, dia cuma menasehati aku agar selanjutnya jangan berbuat jahat kepada orang lain, si nenek menggeleng dan menghela nafas gegetun, sambungnya pula, orang baik seperti dia sekarang sudah sangat jarang, apabila dia mengungkit kejadian dahulu, betapapun busuk hatiku juga takkan berbuat sesuatu yang tidak baik kepadanya. Siapa sangka dia seperti sama sekali tidak tahu apa yang pernah terjadi, sebaliknya malah mengira ada sesuatu permusuhan dengan nenek. Coba pikir, bukankah sangat aneh Luigi berkedip-kedip, katanya kemudian, jika betul Ji Hang Ho ini palsu. Wah, tentu akan sangat menarik. Sembari bicara diam-diam ia melirik Ji Pwe Giok. Tapi Pwe Giok tidak memperlihatkan sesuatu perasaan apapun. Kembali Luigi mengering, katanya pula, jika kau tahu rahasia ini, kenapa tidak kau bongkar saja oh lolo menghela nafas, katanya jangan kau kira Ji Hang Ho ini orang yang mudah dihadapi, biarpun dia barang palsu, tapi menurut pandanganku, kungfunya mungkin jauh lebih lihai daripada Ji Hang Ho yang tulen, akan tetapi selama ini dia tidak pernah memperlihatkan kungfunya, kata Luigi. Justeru lantaran dia tidak pernah turun tangan, makanya menakutkan, ujaroh loro. Sekalipun dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun, nenek juga tidak berani bergebrak dengan dia, masa kungfunya bisa lebih tinggi daripada kalian yang tergolong ke sepuluh tokoh top, tanya Luigi dengan tertawa. Tentunya kau tahu, setiap orang Kang Ho akan merasa takut bila berhadapan dengan para pemimpin aliran dan golongan ternama betul tidak ya, jawab Luigi. Dan para pemimpin berbagai golongan dan aliran besar itu pun takut bila bertemu dengan ke sepuluh tua bangka macam kami ini, begitu bukan ya, saya umpama tidak takut juga akan merasa pusing, ujar Luigi dengan tertawa. Akan tetapi ke sepuluh tokoh seperti kami ini sesungguhnya tidak selihai sebagaimana dibayangkan orang, tuturoh lolo dengan gegetun. Hal ini cocok benar dengan pepatah yang mengatakan di luar langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Justeru nenek tidak pernah meremahkan siapapun juga, makanya aku dapat hidup sampai sekarang, bila mana Ji Hang Ho itu benar orang kosan mengapa dia sudi bertekuk lutut dan minta bantuan lo cinjin ujar Luigi. Mungkin lantaran dia tidak berani memperlihatkan asal-usulnya, kuatir orang lain akan mengenali gaya ilmu silatnya, ujar roh loro. Orang yang berambisi besar seperti dia ini, kalau mengalami sedikit penasaran tentu tidak menjadi soal, pantas dia cuma memberi isyarat tangan kepada si gendut itu, lalu si gendut yang mahal lihai itu lantas melepaskan dia begitu saja, kata Luigi. Mendadak oh lolo merasa pegang, tanyanya, isyarat tangan apa yang diberikannya sayang aku pun tidak melihatnya, jawab Luigi sambil menggeleng. Oh lolo termenung sejenak, gumamnya kemudian. Jangan-jangan karena pergantian hawa udara akhir-akhir itu, maka kawanan mahluk tua yang sudah lama mengeram di sarangnya itu juga ingin mencari udara segar. Tampaknya hari-hari selanjutnya akan lebih sulit dilewatkan, apabila sekali ini nenek tidak jadi mati, selanjutnya akan lebih baik menikmati sisa kehidupan tenteram di hari tua di rumah saja, lalu ia memejamkan matu dan tidak bicara lagi. Udara cerah di luar. Hawa yang sejuk membuat orang mengantuk. Orang berlalu-lalang sangat sedikit, juga tidak terdengar suara lain kecuali suara cambuk saiz kereta yang menggeletar serta suara detak kaki kuda diselingi suara roda kereta. Luigi memandangi cambuk yang berulang-ulang menerbitkan suara nyaring itu, lalu memandang kaki kuda yang dilarikan secepat terbang itu pandang-punya pandang, akhirnya air muka Luigi mendadak berubah. Teringat olehnya Li Tohtin sudah menjadi timbunan puing, biasanya juga tiada terdapat kendaraan apapun, sekarang dari manakah mendadak PWE Giyok bisa mendapatkan kereta besar dan mewah ini, sampai Yok di dalam kabin kereta ini pun terbuat dari alas yang empuk dilapisi kain satin. Kereta semua ini, andaikan di kota besar juga cuma dimiliki oleh keluarga hartawan atau orang berpangkat saja, mana bisa kereta ini mengompreng di suatu kota kecil yang sekarang malah sudah berwujud puing belaka? Cepat Luigi menggoyang tubuh PWE Giyok dan berbisik padanya, Hi, si cek, dari mana kau dapatkan kereta ini dia mengira PWE Giyok juga pura-pura tidur, tak tersangka PWE Giyok benar-benar tertidur dengan lelapnya, sampai lama ia menggoyangi bahunya barulah PWE Giyok membuka matu dan masih kelihatan rasa mengantuknya. Luigi menjadi gelisah, ia menggoyang bahu PWE Giyok dengan lebih keras dan bertanya, Bangun dulu, si cek. Coba lihatlah, kereta ini pasti tidak beres-tidak beres bagaimana tanya PWE Giyok. Ia seperti berusaha membuka matanya, tapi kelopak matanya terasa sangat berat, baru selarik terpentang segera terpejam lagi. Apa yang diucapkan juga tidak begitu jelas. Waktu Luigi pandang oh lolo, nenek ini pun tertidur, bahkan terdengar suara mendengkurnya. Sekujur badan Luigi terasa dingin ia mendorong daun jendela dan berseru keluar, Hi, to aku pengemudi kereta, aku tidak enak badan, ingin muntah, maukah kau hentikan keretamu sebentar kusir kereta itu menoleh dan tertawa, jawabnya, tidur saja, tentu akan terasa segar lagi, maka si kusir memang hitam kemerah-merahan, karena tertawa, kulit yang kemerah-merahan itu di bagian ujung mirip disayat oleh pisau. Habis itu kulit yang kelihatan sehat itu mendadak. Pula terkelupas sepotong demi sepotong sehingga kelihatan wajahnya yang pucat seperti mayat. Keruan Luigi terkejut, Sekuat ia mendorong pintu kereta, akan tetapi tangannya terasa lemas, pintu kereta dirasakan seperti terbuat dari pelat besi dan sukar dibuka. Kusir itu terkekoh-kekeh, lalu berpaling ke depan lagi dan melarikan keretanya terlebih cepat. Hi, sesungguhnya kalian dari golongan mana dan bermaksud mengapakan kami seru Luigi. Tapi si kusir tidak menggubrisnya lagi, cambuknya berbunyi lebih keras, kuda juga berlari lebih cepat. Kini Luigi sendiri pun merasa kelopak matanya mulai berat dan ingin tidur. Dia bersandar di yok kereta kuda itu dan menggigit bibir sekuatnya, maksudnya supaya pikirannya tetap jernih, tapi dipegangnya pula belatinya. Sekarang ia tahu bahwa GPWE Giyok dan Ohlolo telah terbius oleh semacam asap yang tak berwarna dan tak berbau, sedangkan dia sendiri lantaran sudah terlatih memakan berbagai macam racun sehingga daya tahannya lain daripada yang lain, maka sampai saat ini dia masih dapat mempertahankan kejernihan pikirannya. Tapi apa guna pikiran jernih? Jelas dia tidak mampu menolong PWE Giyok, bahkan menolong dirinya sendiri juga tidak bisa, daripada sadar tanpa berdaya, kan lebih baik ia pun tertidur saja. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkan kereta kuda ini, jangan-jangan juga perbuatan Ji Hong Ho. Tapi dari mana Ji Hong Ho mengetahui mereka masih berada di Litohtin? Sekonyong-konyong dilihat ada asap tipis melayang turun dari sebelah kecil atap kereta dengan cepat asap tipis itu lantas buyar tertiup angin. Dengan menahan nafas Luigi berdiri, dengan belatinya ia lantas mengorek sela-sela atap kereta. Akan tetapi kedua kakinya terasa lemas, begitu tangan menggunakan tenaga, kaki tidak kuat lagi, beluk, ia jatuh terduduk pula. Di luar dugaan, pada saat itu juga papan atap kereta lantas merekah, kiranya pada atap kereta itu masih ada satu lapis langit-langit rahasia. Dengan menggertap gigi, sekuatnya Luigi merangkak ke atas yok lagi, ia coba melongo ke atas. Dilihatnya di atas situ memang ada satu lapis serupa bagasi kendaraan masa kini, di situ penuh tertaruh barang. Di samping ada setitik lelatu yang masih berkelip membara. Dengan belatinya Luigi mencongkelnya, lelatu api itu lantas jatuh ke bawah, ternyata sepotong lidi dupa yang baru terbakar separuh. Hanya setengah batang lidi dupa itu sudah mampu membiuso lolo dan JPWE Giok, betapa bagus buatan dupa bills itu sungguh berbeda jauh daripada dupa bills yang digunakan kaum lokling, penjahat, bandit, perampok, umumnya. Cepat Luigi memadamkan ujung dupa yang menyala itu, sisa setengah potong itu disimpannya dalam baju, lalu ia merabah bagasi kereta itu untuk mengetahui barang apalagi yang tersimpan di situ. Ia merasa benda itu empuk, kenyal seperti kapas, juga seperti gumpalan daging. Ia menghela nafas panjang, sekuatnya ia tolak papan bagasi dan beluk, barang itu jatuh ke bawah. Ternyata sosok tubuh manusia hidup. Sama sekali Luigi tidak menyangka bahwa orang ini ternyata Gin Ho An Yo adanya. Padahal jelas diketahuinya Gin Ho An Yo telah jatuh dalam cengkeraman Ji Hang Ho, jika sekarang dia berada dalam kereta ini, maka tidak perlu disangsikan lagi kereta ini tentu milik Ji Hang Ho. Tampaknya Ji Hang Ho memang bukan seorang tokoh yang mudah direcoki, setiap tindak tanduknya selalu di luar dugaan. Luigi menghela nafas ya ingin tanya mengapa Gin Ho An Yo bisa dijejalkan di kolong bagasi kereta itu, akan tetapi Gin Ho An Yo juga dalam keadaan pingsan terius, bahkan napasnya sudah sangat lemah. Pada saat itulah kereta itu terasa bergoncang hebat, agaknya jalan pegunungan tidak rata yang dilaluinya. Selang tak lama mendadak kabin kereta gelap gulita. Waktu Luigi membuka daun jendela ingin memandang keluar, ternyata apapun tidak terlihat lagi. Yang terdengar hanya suara gemuruh roda kereta yang bergema dan memekakkan telinga. Agaknya kereta itu telah memasuki sebuah gua yang gelap, setelah membelok satu tikungan, tiba-tiba di depan muncul bintik-bintik cahaya api. Luigi mengering, lalu ia pun roboh di atas yok. Pada saat itulah kereta mendadak berhenti, terdengar ramai suara orang berlari mendekat, ada yang menahan kuda kereta, ada yang memayang turun si kusir, bahkan ada yang menyapa dengan mengiring tawa, wah Toa Suheng tentu sudah lelah, si kusir ternyata Toa Suheng orang-orang ini, apakah dia Chiang Bun Tecu, murid ahli waris Ji Hang Ho. Tapi setiap orang kangung sama tahu bahwa Hong Ho Jin tidak pernah mempunyai murid. Terdengar Toa Suheng itu hanya mendengu saja tanpa berucap apapun, sikapnya jelas sangat congkak, tapi mungkin orang-orang ini sudah biasa menghadapi sikap demikian, dengan mengiring tawa mereka berkata pula, apakah Toa Suheng sudah menemukan kembali Jinio, nona kedua mendadak terdengar plak, yang ditanya itu telah dipersen sekali tamparan. Apakah kutemukan dia kembali atau tidak peduli apa dengan kau demikian Sang Toa Suheng menjenek. Orang yang kena digampar itu masih juga berkata dengan mengiring tawa, ya, ya, lain kali siyaute tidak berani banyak mulut lagi, kembali Toa Suheng mendengus, lalu berkata, di dalam kereta masih ada tiga lagi orang lagi yang sengaja ku bawa pulang untuk dipersembahkan kepada upacara sembah yang kau cu, Jinio juga berada di atas kereta, boleh kalian bawa mereka ke atas panggung sembah yang an, tahu tidak sembari bicara ia terus melangkah pergi. Diam-diam Luigi membatin, aneh, mengapa Sang Toa Suheng, demikian ganas terhadap semua saudara seperguruannya. Dari nada ucapannya, rupanya Gin Ho Anyo juga sekomplotan dengan mereka, dan entah siapa lagi kau cu mereka. Dia tidak tahu bahwa Gin Ho Anyo berasal dari Tian Kenkau, tapi sekarang ia tahu orang-orang ini tiada sangkut pautnya dengan Ji Hang Ho, diam-diam ini jadi tambah khawatir. Apapun juga tindak tanduk Ji Hang Ho masih pakai pertimbangan, jika jatuh dalam cengkeraman Ji Hang Ho rasanya akan lebih baik daripada berada dalam genggaman orang-orang ini. Dalam pada itu pintu kereta sudah terbuka, empat lima orang berjubel di depan pintu kereta, semuanya memakai baju ringkas warna perak, air mukanya berbeda daripada orang biasa. Seorang di matanya tinggi lagi kurus, mukanya yang pucat kehijauan hampir tiada terdapat secuil daging pun sekilas pandang serupa benar dengan jerangkong hidup. Biarpun cukup tabah, tidak urung Luigi merinding juga melihat orang aneh ini, sekali pandang cepat ia memejamkan mata. Terdengar orang-orang itu ramai-ramai berbicara, Hi, Gin Ho seperti terluka. Apakah ketiga orang ini yang melukainya? Siapa dan dari manakah ketiga orang ini? Hah, lihat, nenek ini tidak punya hidung masa mampu mencelaka jini mata penona cilik ini sangat cantik, cuma sayang, belum cukup umur, kalau dua tahun lagi tentu. Begitulah di tengah gelap tertawa yang memuakan itu, Luigi merasa sebuah tangan yang dingin mencolek pipinya, saking tak tahan hampir saja ia muntah. Tiba-tiba seorang berkata, ayo lekas menggotong pergi mereka, bila diketahui Toa Suheng tentu akan dihajar atau didamprat lagi, dari suaranya jelas orang inilah yang digampar Sang Toa Suheng tadi. Luigi coba mengintip baru diketahuinya bahwa orang ini adalah si Jerangkong hidup. Rupanya orang-orang itu memang sangat takut kepada Sang Toa Suheng, begitu si Jerangkong menyinggung nama Toa Suheng, seketika orang-orang itu kelakap-kelakap, tiada satu pun berani bersuara lagi. Sementara seorang di antara mereka menyeret, PWE Giyok keluar kereta. Seorang lagi lantas berkata, Ji Suheng, apakah kita juga akan membawa Jinima ke atas panggung semah yang dengan suara dingin? Ia menjawab, inikan perintah Toa Suheng, setelah ragu sejenak, lalu ia berkata pula, biasanya Jinio disayang oleh kau cu, entah mengapa sekali ini dia telah melanggar peraturan. Masa orang seperti dia sampai berbuat sesuatu kesalahan yang tak terampunkan. Luigi masih mengintip dengan membuka sedikit kelopak matanya, dilihatnya sekeliling gua itu penuh obor, api obor yang gemerdet menyenari batu gua yang beraneka ragamnya itu. Di tengah-tengah gua terdapat empat gunduk api unggun, di sekeliling api unggun itu adalah sepotong batu besar, mungkin batu inilah yang dimaksudkan sebagai panggung atau altar sembahyang. Di luar sudah buntut musim rontok hawa sudah dingin, tapi di dalam gua ini hanya terasa hangat seperti di musim semi. Bahkan Luigi merasa kegerahan dan berkeringat. Ia tidak paham mengapa orang-orang ini menyalakan obor sebanyak ini, apakah mereka takut dingin? Tapi segera ia melihat di samping setiap api unggun dikitari belasan kotak perak yang terukir sangat indah, dari dalam kotak itu terus-menerus mengeluarkan suara kresek-kresek yang aneh suara seperti ular makan daun. Waktu mula-mula mendengar suara itu tidak terasa apa-apa, tetapi lama-lama Luigi merasa berdiri bulu romanya badan terasa gatal seolah dirambati oleh ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang berada dalam gua ini tidak banyak, termasuk Ji Suheng Si Jerangkong itu, seluruhnya cuma enam orang saja. Ke enam orang itu menggotong Luigi berempat ke atas altar, lalu mengikat mereka dengan tali berwarna perak, habis itu mereka lantas berdiri hirmat di samping, tiada satu pun berani berbicara. Tidak lama kemudian, orang yang dipanggil sebagai Toa Suheng itu muncul di balik tonggak batu yang berwarna-warni sana, kini bajunya sudah berganti menjadi baju panjang berwarna perak mengkilat. Tangannya malah membawa kipas sempit, dipandang dari jauh tampak ganteng juga. Tapi sesudah dekat, ketika cahaya obor menyinari mukanya, wah, jangankan manusia, sekalipun setan juga tidak lebih menakutkan daripada wajahnya. Raut Seng Toa Suheng ini sebenarnya tidak kurus, tapi entah sebab apa daging pada mukanya itu hampir sebagian besar lenyap entah dimakan apa. Setengah bagian sebelah kiri hidungnya masih utuh, tapi hidung sebagian kanan juga hilang. Pada satu bagian kulit dagingnya masih baik, tapi di antara di bagian bawah kulitnya terkelupas sehingga kelihatan tulangnya yang putih melabu. Kedua tangannya juga cacat, Sepuluh jari kini tersisa empat jari saja, tiga jari di tangan kanan dan tangan kiri cuma tersisa sebuah jari. Enam jari yang lain entah hilang digerogoti makhluk apa. Orang ini tampaknya adalah sisa-sisa dari mangsa segerombolan serigala lapar. Namun keenam orang lain ternyata sangat takut padanya, Begitu melihat dia muncul, mereka lantas menunduk, memandang saja tidak berani mereka menyapa dengan mengiring tawa, Perintah Toa Suheng tadi sudah kami laksanakan dengan baik, Seng Toa Suheng hanya mendengu saja, Sinar matanya yang serupa mat lular itu memang sekejap ke arah empat orang yang menggeletak di altar itu, Lalu berkata dengan tersenyum seram, Kukira orang-orang itu pun perlu dibangunkan, Sembari bicara ia terus pentang kipasnya ia mengipas beberapa kali di atas muka keempat orang itu, Seketika Luigi mengendus semacam bau aneh. Toa Suheng itu menyapu pandang. Sekejap pula lalu tertawa terkekeh-kekeh, Katanya, he he, tak tersangka oh lolo yang termaskur kini juga jatuh di dalam genggaman aku si siang jilong, Mendengar ucapannya, PWE giyok dan oh lolo yang sudah siuman itu merasa tenang malah. Sedangkan Luigi berlagak terkejut, Hi, siapa kau? Mengapa kami dibawa ke sini siang jilong, Si Toa Suheng, Mendengus, Hektometer, Jangan sok ceriwis, Nona cilik, Bila kau omong lagi segera ku copot satu biji gigimu dalam keadaan demikian, Luigi benar-benar tidak berani mengoceh lagi. Kalau di depan Lo Ching Jin, Kun Hei Hang dan lain-lain ia berani bicara tajam untuk membuat marah mereka, Sebab cukup kenal jalan pikiran mereka yang sok menjaga gengsi, Biarpun gemas setengah mati juga takkan bertindak kepadanya. Akan tetapi siang jilong ini tidak boleh dibuat permainan, Apa yang dikatakannya pasti juga dapat diperbuatnya, Di depan orang demikian tentu saja Luigi bisa melihat gelagat dan membawa diri. Lalu siang jilong menuding PWE Giyok dengan kipasnya dan bertanya, Kau ini kah jip PWE Giyok betul? Jawab PWE Giyok singkat. Untuk sekian lamanya siang jilong melototi PWE Giyok, Ucapnya sambil menyeringai, Ternyata memang betul seorang anak bagus, Pantas ketiga tongcu agama kami sama terpikat olehmu. Sebentar kalau tidak ku kembalikan mukamu berubah serupa mukaku, Maka anggaplah aku kurang hormat padamu, Mungkin anda berharap muka setiap orang di dunia ini akan berubah seperti mukamu, Begitu bukan tanya PWE Giyok. Terpancar sinar metubuas pada kedua metus yang jilong, Mendadak ia gambar mukaku Giyok sambil membentak dengan suara parau, Kau kira mukaku memang begini sejak lahir? Hektometer, biar ku katakan padamu, Sebenarnya aku, aku, Saking terangsang perasaannya sehingga dia tidak dapat melanjutkan, Oh, kasihan anak ini, Tiba-tiba Oh Lolo menimbrung dengan menghela nafas, Tentunya kau pernah dihukum Tian Keng Pote, Badan digerogoti ulat, Makanya wajahmu berubah menjadi begini. Tapi dapat ku bayangkan, Dahulu kau tentu sangat cakep, Betul tidak nafas yang jilang tampak terengah karena emosi, Jengetnya, Betapapun, Oh Lolo memang berpengetahuan luas, Sampai hukuman digerogoti ular dari agama kami juga tahu, Kau memang seorang kiam puas sejati, Apakah hukuman Tian Keng Pote itu? Apakah kulit daging padamu kamu itu digerogoti ulat sehingga seperti sekarang ini seru Luigi? Xiang Ji Long tertawa seram, Ucapnya, Ku kira kau tidak perlu tanya, Sejenak lagi kau sendiri pun akan mencicipi rasanya digerogoti ulat. Tiba-tiba Oh Lolo berseru, Bocah Shiji dan Budak Cilik itu tidak ada sesuatu hubungan dengan diriku, Nenek Kriyut juga tidak ada permusuhan apapun dengan Tian Keng kau, Bila mana mereka hendak kau bunuh, Janganlah Nenek juga kau masukkan hitungan bersama mereka, Tapi Xiang Ji Long hanya mendelik saja, Apapun yang dikatakan Oh Lolo tidak digubrisnya, Dianggapnya tidak mendengar saja. Oh Lolo menghela nafas, Katanya kemudian, Ji Pwe Giok, Ji Kong Chu, Bukankah kau ini pemuda maha cerdik, Kenapa kali ini kau pun kena dikerjai orang dan menumpang kereta setan Serta dibawa ke sini diam-diam Pwe Giok menyesal juga. Waktu itu, Yang terpikir olehnya hanya keselamatan Chu Luigi Sehingga keanahan kereta ini tidak diperhatikan olehnya. Melihat Pwe Giok hanya termangu-mangu, Luigi menjadi terharu, Basah matanya, Sambil menggigit bibir ia berkata, Ku tahu semua ini dilakukan si cek demi diriku, Jika bukan lantaran diriku, Tidak nanti si cek terjebak, Ah, tidak ada sangkut pautnya dengan kau, Ujar Pwe Giok dengan tertawa sedapatnya, Yang harus disesalkan adalah tidak pernah ku duga bahwa Tian Kang kau tetap tidak mau melepaskan Gin Ho An Yo, Dia, pada saat itulah mendadak Gin Ho An Yo berteriak, Hi, Shang Jilong, Mengapa kau pun mengikat diriku disini? Lekas bebaskan aku sejak kehilangan tenaga dalam, Badan Gin Ho An Yo jadi lebih lemah daripada seorang yang tidak mahir ilmu silat. Kalau Pwe Giok bertiga sudah siuman sejak tadi, Gin Ho An Yo baru mendusin sekarang. Shang Jilong bersikap tak acuh, Jengeknya Ji Koh Nyo, Nona kedua, Apakah sekarang kau bermaksud bersikap garang lagi padaku? Jangan lupa, Orang susi yang, Dan perat Gin Ho An Yo dengan gusar, Waktu kau sekarat dahulu siapakah yang telah menyelamatkan dirimu? Betul kau yang menyelamatkan diriku, Jawab Siang Jilong, Tapi kalau kau tidak mengadu kepada kau cu, Bahwa aku telah mengganggu kau, Mana bisa kau cu menghukum diriku dengan Tian Ken Po Teh, Mendadak sorot matanya memancarkan cahaya buas, Ucapnya dengan dingin, Apalagi sekali ini kau telah mengkhianati kau cu, Siapapun tidak mampu lagi menolong kau, Tapi kalau kau pun tidak meniru diriku, Sanggup menahan siksan di grogoti Tian Ken, Maka mengingat hubungan baik kita di masa lampau Akanku beri jalan hidup padamu, Tampaknya Gin Ho An Yo menjadi ketakutan sehingga mukanya berkerut-kerut, Ucapnya dengan suara gemetar, Hendaklah kau tahu, Kau cu adalah ayahku sendiri, Mana beliau akan menghukum diriku sekejam itu, Masa tidak jengek Siang Jilong? Sudah tentu tidak, Lekas kau lepaskan diriku, Seru Gin Ho An Yo dengan parau. Hektometer, Siang Jilong mengejek, Apakah kau tahu, Sejak kau curi pusaka Siang Hun Tiong Dan mengelabdobi kau cu, Diam-diam kau cu sudah menyuruhku kuntit jejakmu. Ketika di tanah pekuburan di luar Litohtin sana, Bila kau mau tunduk dan mengaku salah, Mungkin dosamu akan diberi keringanan, Dia merandek sejenak, Lalu menyambung pula, Tapi kau percaya kepada kekuatan orang luar Dan mengadakan perlawanan terhadap kau cu, Dari sini terbuktilah sudah lama ada niatmu akan berhianat. Sekarang apa pula yang dapat kau katakan? Hah, jadi di tanah pekuburan dulu itu, Kiranya cuma kau saja yang main gila padaku Seru Gin Ho An Yo. Memang cuma diriku ini saja, Bila mana kau cu sendiri, Mungkinkah kau hidup sampai saat ini kata Siang Jilong. Sejak dulu sudah ku ketahui kau bukan manusia, Nyatanya kau memang binatang, Ucap Gin Ho An Yo dengan gemas. Dan sekarang kau telah jatuh di tangan si binatang, Jengek Siang Jilong sambil menyeringai kau kira akan dapat lolos dari pengejaran kau cu kita Padahal sudah lama ku tunggu kau di luar Litohtin, Baru waktu kau ditangkap oleh anak buah Ji Hang Ho di tengah kebakaran itu, Lalu ku tolong kau, Tujuan ku ju seru ingin membuat kau juga mencicipi bagaimana rasanya tersiksa Seperti apa yang pernah ku alami, Dia bergelap tertawa, Lalu menyambung, Tapi sama sekali tak ku sangka ketiga orang ini dapat mengantarkan nyawa sendiri padaku. Waktu itu ku lihat bocah si Ji ini seperti orang kebingungan Begitu melihat aku lantas seperti ketemu bintang penolong, Tak taunya aku ju seru setan pencabut mewa baginya, Luigi menghela nafas, Katanya, Baru sekarang ku tahu kiranya demikian adanya, Rupanya nasibmu saja yang lagi mujur, Hawa dalam gua semakin panas, Luigi dan lain-lain sama masah kuyuk oleh air keringat, Tapi pada wajah siang jilang tiada dapat sebutir keringat pun. Dengan perlahan dia menggoyangkan kipasnya dan mondar-mandir mengelilingi gundukan api unggun, Mendadak ia mengangkat salah satu kotak perak itu dan diketuknya perlahan beberapa kali. Mendadak kotak yang berada di tangan itu bergerak-gerak, Melonjak-lonjak, Mengeluarkan semacam suara aneh, Seperti ada barang apa di dalam yang lagi menumbuk yan kemari dan berusaha menerjang keluar. Besar kotak perak itu kurang lebih kali senti, Tingginya cuma belasan senti, Dengan sendirinya isinya juga tidak mungkin berbentuk besar, Akan tetapi tenaga gentakannya ternyata cukup keras sehingga kotak perak itu ikut melonjak-lonjak. Siang Jilong tertawa terkepeh-kekeh, Katanya tidak perlu tergesa-gesa, Sudah ku sediakan satu partai daging segar dan sebentar lagi kalian pasti boleh berpesta pora. Gin Ho An Yeo tampak ketakutan memandang kotak yang dipegang Siang Jilong, Mukanya pucat pasi. Apakah isi kotak itu Tian Can tanya Luigi? Ehem, Gin Ho An Yeo mengangguk. Apakah Tian Can suka makan manusia tanya Luigi pula? Tapi Gin Ho An Yeo tampak gemetar sehingga giginya gemerutuk, Bicara saja sukar. Jangan-jangan karena Tian Can tidak tahan dingin, Maka di sini dibuat api unggun sebanyak ini kata Luigi. Mendadak Siang Jilong mendolik, Ucapnya sambil menyeringai, Kau masih bisa iseng bertanya macam-macam, Sebentar kalau Tian Can sudah merayap tubuhmu, Mungkin kau akan menyesal mengapa kau masih hidup di dunia ini, Huh, kata-katamu ini tidak dapat mengertak kami, Jawab Luigi dengan tak ajuh. Betul tidak Si Cek tapi waktu ia berpaling kesana, Dilihatnya bibir PWE Giok juga pucat, Matanya buram, Tampaknya juga ketakutan sehingga tidak mendengar apa yang ditanyakan itu. Diam-diam Luigi menghela nafas, Pikirnya takku sangka si Cek sedemikian mementingkan mati hidup, Bisa jadi lantaran selama ini aku tidak kenal betapa bahagianya orang hidup, Makanya aku tidak takut mati, Dilihatnya PWE Giok mengangkat kepala dan tanya oh lulu dengan melotot, Racun pada kukumu itu apakah betul tak tertolong lagi seluat hari mendengar ini, Luigi jadi terharu, Hampir saja ia mengucurkan air mata, Perasaannya entah manis entah getir. Baru sekarang diketahuinya bahwa yang dipikirkan PWE Giok itu ternyata bukan mati atau hidupnya sendiri, Dalam keadaan demikian yang senantiasa dipikirkannya justru adalah racun yang menyerang cuh Luigi itu dapat ditolong atau tidak. Seketika Luigi termangu-mangu, Apa yang diucapkan oh lulu tidak lagi didengar dan diperhatikannya. Apakah racun yang menyerangnya bakal tertolong atau tidak juga tidak diperdulikannya lagi. Cukup kata-kata PWE Giok yang didengarnya tadi, Andaikan sekarang dia harus mati juga rela. Matelumlah, Sejak kematian ibunya, Dia tak pernah terbayang olehnya bahwa di dunia ini masih ada orang yang sedemikian memperhatikan dirinya tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Entah sudah lewat beberapa lama lagi, Sekonyong-konyong terdengar suara detak kaki binatang dari kejauhan dan makin mendekat ke arah gua ini. Seret, Mendadak siang jilong melipat kipasnya, Ia melayang kesana dan berdiri di atas sebuah tonggak batu yang seru parbung itu lalu membentak, Siapa itu yang di luar tapi tidak ada jawaban apapun, Sebaliknya suara detak kaki binatang tunggangan itu semakin dekat. Siang jilong memberi tanda, Keenam orang berseragam perak tadi segera bergerak dan mencari tempat sembunyi masing-masing di balik tonggak. Melihat gerak tubuh mereka, Baru sekarang Lui Jai tahu kung fu mereka memang selisih sangat jauh dengan siang jilong, Pantas mereka sangat takut padanya. Terlihatlah siang jilong berdiri tegak di ujung rebung batu tanpa bergerak sedikit pun, Hanya kedua matanya tampak gemerdep, Bentuknya itu jadi lebih mirip mayat hidup yang baru keluar dari liang kubur. Dengan tangan kanan memegang kipas, Tangan kiri siang jilong tetap membawa kotak perak tadi hanya sebelah ujung kakinya saja yang menempel ujung rebung batu, Tapi ternyata kukuh bagai terpaku di situ. Oh Lolo bergumam dengan gegetun, Pantas bocah ini sedemikian congkak, Tampaknya memang punya isi, Bisa jadi kepandayan Tian Kan Kau Chu sendiri juga selisih tidak banyak dengan dia, Belum habis ucapannya, Terlihatlah seekor keledai kecil menerobos masuk ke dalam gua. Hampir sebagian besar bulu keledai ini sudah rontok sehingga mirip seekor anjing buduk yang menjijikan. Di punggung keledai buduk itu menumpang seorang kakek bermuka jelek, Mukanya belang bonteng penuh keriput, Dengan metu setengah terpejam kelihatan napasnya terengah-engah, Dipandang sepintas lalu kakek ini dan Oh Lolo dapat dikatakan satu pasangan yang setimpal. Luigi mendesis, Kakek ini berani menerjang masuk ke sini, Jangan-jangan dia juga seorang kosin. Kau kenal dia tidak? Oh Lolo si nenek mengheleng, Jawabnya, Kebanyakan tokoh bulim yang punya nama tertentu pernah kulihat sekali dua kali, Tapi rasanya tidak ada seorang tua semacam dia ini, Dengan kecewa Luigi menghela nafas, Dilihatnya setelah keledai kecil itu berlari masuk ke dalam gua, Belum lagi berhenti seakan-akan lantas berubah menjadi buta. Metu si kakek juga keriap-keriap seperti tidak dapat melihat apa-apa lagi, Orang bersama keledai itu langsung menerjang lurus ke arah Siang Jilong, Tampaknya sama sekali tidak menyadari bahaya apa yang sedang menantikan mereka. Diam-diam Luigi ikut berkulatir bagi mereka. Siang Jilong hanya memandang saja tanpa bersuara, Cuma sorot matanya penuh napsu membunuh, Dengan sabar dia menunggu mendekatnya si kakek bersama keledainya. Tampak keledai itu sudah hampir menumbuk tonggak batu itu, Luigi dan lain-lain tahu apabila Siang Jilong bergerak, Maka orang berikut keledainya pasti akan tamat riwayatnya. Selagi Luigi bermaksud memperingatkan, Tak terduga Pwe Giok sudah mendahului berseru, Di sini ini bukan tempat yang baik silahkan lo Sian Seng, Cuan tua, lekas putar balik ke sana saja baru sekarang kakek itu menengadah, Dengan meter setengah terpicing ia memandang ke atas. Maka menyeringailah Siang Jilong, Katanya setibanya di sini, Apakah kau ingin putar balik ke sana? Kakek itu mengecek-ngucek matanya lalu menjawab, Mungkin aku kesasar, Apakah ini pun melanggar undang-undang ya? Anggaplah kau telah melanggar undang-undangku, Bentak Siang Jilong dengan bengisnah, Serahkan nyawamu mendadak tangan kirinya bergerak, Seketika enam atau tujuh potong benda kuning yang mengeluarkan cahaya mengkilat terus melarang ketubuh si kakek. Luijet tau itulah tiankin atau ulat langit, Ulat yang berpuluh kali lipat lebih jahat daripada ular berbisa. Tapi tak disangkanya gerakan ulat itu bisa secepat ini, Seolah-olah bisa melayang mengikuti angin. Ia menjerit keras, Disangka kulit daging si kakek dalam sekejap saja bisa akan dimakan habis oleh kawanan ilat itu dan akan tersisa seonggup tulang belaka. Sungguh ia tidak sampai hati untuk menyaksikan adegan ngeri itu, Baru saja hendak memejamkan mata, Mendadak dilihatnya tangan si kakek menggapai perlahan, Tau-tau beberapa potong benda mengkilat itu tergulung seluruhnya ke dalam lengan bajunya. Hampir saja Luiji berkeplok dan bersorak gembira, Tampaknya kakek ini memang betul bintang penolong mereka. Sekali ini jelas Soh Lolo telah salah lihat. Wajah si yang jilong yang memang jelek itu berubah buruk, Teriaknya dengan parau, Siapakah sesungguhnya begitu pertanyaan diucapkan, Serem tak ia pun melayang ke atas terus menubruk ke bawah, Kipasnya seolah-olah berubah menjadi belasan buah, Entah serangan mana yang betul dan serangan mana yang cuma bayangan, Yang jelas sebelum bayangan kipasnya menyambar tiba, Lebih dulu tangan kiri sudah menghamburkan secomot ketik-ketik perat. Serangan tidak saja keji dan cepat, Bahkan dalam waktu sekejap saja sekaligus melancarkan berbagai serangan maut. Betapa kejunya, Sampai siapa pihak lawan juga tidak perlu diketahuinya lagi, Tujuannya hanya satu, Mematikan lawan, Biarpun salah membunuhnya juga tidak terpikir. Diam-diam PWE Giyok terkejut, Serangan maut yang hebat ini bila ditujukan kepadanya mungkin ia pun sukar mengelakannya. Siapa tahu, Pada saat itu juga mendadak terdengar suara belang yang keras, Tubuh siang jilong mendadak pula melayang balik ke belakang lalu terbanting di tanah dengan terlentang. Ternyata kipasnya sudah berpindah ke tangan si kakek seret, Kakek itu membentang kipas rampasannya dan mengipas perlahan, Kedua matanya sekonyong-konyong memancarkan sinar tajam, Ucapnya terhadap Loh 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 sambil tersenyum, Sekarang tentunya kau tahu, Meski kungfu siang jilong memang hebat, Tapi kalau dibandingkan Tian Kean Kau Chu jelas masih selisih sangat jauh, Ucapan ini kembali membuat dingin hati Luiji. Kiranya kakek ini samaran Tian Kean Kau Chu, Bosnya siang jilong sendiri, Pantah sekali gebrak saja serangan maut siang jilong lantas dipatahkan. Kungfu siang jilong memang ajarannya, Dengan sendirinya setiap gerak serangan dapat dibacanya seperti menghitung jarinya sendiri. Luiji hanya menyengir saja. Ternyata Tian Kean Kau Chu telah disangkanya sebagai bintang penolongnya. Dalam pada itu siang jilong telah merangkak bangun dan menyembah kepada kakek dengan ketakutan, Ucapnya dengan gemetar, Tecu tidak tahu kau Chu yang datang, Sungguh dosa Tecu pantas dihukum mati, Heto meter ku dengar akhir-akhir ini kau sangat tembrang, Lantaran aku tidak di rumah, Kau lantas bertindak sesukamu, Siapapun tidak kau pandang dengan sebelah mata, Semua ini sekarang benar-benar telah ku saksikan sendiri, Demikian si kakek Tian Kean Kau Chu menjenek. Siang jilong sangat ketakutan, Mengangkat kepala saja tidak berani, Dengan tetap menyembah ia berkata, Kau Chu mehir mengubah diri seribu macam, Tecu bermata tapi buta dan tidak tahu akan kedatangan Kau Chu, Tecu menyangka ada orang asing berani menerobos ke daerah terlarang Tian Kean Kau kita, Karena kuatir sehingga terburu nafsu melancarkan serangan maut, Hektometer, Sekalipun begitu, Pantasnya kau tanya dulu asal usul pihak lawan, Mana boleh tanpa membedakan hitam atau putih dan segera kau lepaskan Tian Kean, Dan perat seng kau cu dengan gusar apakah lantaran kau sendiri sudah menderita di gerogoti Tian Kean, Maka kau pun ingin membuat orang lain juga mencicipi rasanya di gerogoti Tian Kean untuk menyenangkan hatimu Tecu tidak berani, Tecu memang pantas mampus, Ratap siang jilong, Dengan suara lantang Tian Kean kau cu berkata pula, Setiap orang kangung sama tahu betapa keji kung fu Tian Kean kau kita dan tiada bandingannya di dunia ini, Tapi semua orang juga tahu peraturan kau kita yang tegas memberdakan antara budi dan benci, Apabila ada orang berani melanggar kedaulatan kau kita, Apapun juga akibatnya akan kita lawan dan kita binasakan, Tapi setiap anak murid Tian Kean kau tidak boleh sebarangan membunuh orang yang tak berdosa, Dengan perbuatanmu ini bukankah kau telah sengaja merusak nama baik kau kita? Berulang siang jilong menyembah lagi hingga jidatnya lecet dan berdarah, Ia memohon Tecu menyadari dosanya, Mohon kau cu memberi ampun, Rasa gusar Tian Kean kau cu tampak berkurang, Katanya dengan tegas, Mengingat kau pernah dihukum terlalu berat, Maka ku perlakukan kau dengan lebih baik daripada yang lain, Siapa tahu kau malah tambah mengganas dan berbuat tidak semena mena, Jika selanjutnya sifatmu ini bisa berubah akan untunglah kau, Kalau tidak, mungkin mati pun kau takkan terkubur, Melihat Tian Kean kau cu ini, P.W.E. Giok sendiri pun pangling, Sebab orang sudah berganti rupa daripada apa yang pernah dilihatnya dahulu, Yaitu waktu kepergok di istana bawah tanah tinggalan Siung Hun Kong cu, Ibu Cu Luizji. Bacalah dalam jilid dan renjana pendekar. Ucapan dan tindakan si kakek tegas dan berwibawa sesuai seorang pemimpin besar Selatu aliran tersendiri, Sungguh tidak tersangka kakek jelek inilah orang tua yang dilihatnya di Siung Hun Kiong dahulu, Padahal waktu itu si kakek berpakaian serba warna perak. Pantaslah kalau anak muridnya sendiri juga pangling. Tertampak Siung Jilong masih mendekam di atas tanah dan menyembah beberapa kali lagi, Mendadak ia merobek bajunya sendiri. Maka tertampaklah badannya yang penuh bekas luka, Hampir boleh dikatakan tiada satu bagian pun yang utuh, Sungguh mengerikan bagi orang yang memandangnya. Pada pinggangnya terdapat ikat pinggang, Di situ terselip tujuh bilah pisau perak. Siung Jilong melepaskan ikat pinggangnya dengan deretan pisaunya, Lalu dibentangkan di depannya serta menyembah pula. Bahwa Siung Jilong yang tadi tidak kepalang garangnya kini telah berubah menjadi ahli menyembah, Hal ini tidak saja membuat heran PWE Giok dan lain, Bahkan Tian Kang Kau Chu sendiri juga rada terkesiap, Ia bertanya, Apa yang kau lakukan ini? Terima kasih telah menonton!